Halo semuanya, video kali ini aku mau bahas tentang makeup dulu Halo semuanya, video kali ini bukan tentang bahas skincare atau permekupan jadi aku lebih ngebahas ke gadget dan teknologi jadi video ini tuh aku pengen review si iPhone 11 Pro Max ini dan kalau kalian tau, PS Store nah aku beliinnya di situ, sorry, ini aku fokusin dulu nah aku beliinnya di PS Store nah PS Store itu kan sekarang tuh lagi yang bener-bener nanjak banget gitu ya untuk penjualan iPhone jadi aku ini langsung beli di offline store jadi langsung ke Jakartanya, ke tokonya, bukan beli online dan kita langsung bahas aja untuk review-reviewnya jadi gimana sih cara kita beli iPhone 2nd yang ada di PS Store jadi apa aja yang harusnya kita lihat dari spesifikasinya terus badinya, terus juga untuk semua fiturnya jalan apa enggak terus kita cek juga semua, misalnya kayak suara, kamera, dan screennya kayak gimana terus untuk mengetahui kondisi yang iPhone yang akan kita beli itu seperti apa gitu apakah layak dengan harga sekian yang dia tawarkan atau misalnya jatuh banget gara-gara ya emang, gimana ya, bukan refurbished tapi lebih ke rekondisi banget gitu nah kita langsung cek aja satu persatu nah awal mula belinya tuh, jadi ke sana, ke offline store-nya ya terus udah gitu kita tuh sempet kayak yang enggak dapet barangnya karena bener-bener cepet habis gitu loh si iPhone 11 sama 12 tuh nah kebetulan si mbaknya bilang kalau misalnya mau pembeliannya yang cepet dan enggak ngantri gitu, enggak waiting list datangnya harus pagi jadi otomatis kita ke beberapa hari ke depannya itu kita datangnya pagi dan Alhamdulillah dapet ya ini yang 11 Pro Max yang 64GB dengan harga berapa ya? berapa? 14 juta 14 jutaan tuh dengan spesifikasi yang udah kita oke lah gitu maksudnya udah kita lihat juga kayak yang pertama misalnya kita lihat badinya ini jadi dari casing tuh sebenarnya semuanya overall bagus enggak ada yang lecet-lecet gimana banget enggak ada yang lecet kentara banget cuma kayak ada goresan kecil doang tuh kayak gini, kelihatan enggak sih? sorry kalau enggak kelihatan nih aku zoom kayak goresan kecil banget tuh kayak gitu nih goresan, kelihatan ya? udah aku zoom jadi tuh sorry nih kalau misalnya kuku-kuku aku lagi agak-agak kuning habis masak biasa ibu-ibu tuh jadi enggak yang gimana-gimana banget si hold the whole body-nya dan menurut aku sih oke-oke aja kalau dilihat dari detail juga gitu itu enggak yang maksudnya enggak yang kentara ada goresan atau gimana jadi bisa dipastikan atau bisa dibilang ini mulus oke untuk body semuanya untuk case gitu ya enggak enak kalau ngomong body untuk case semuanya overall bagus enggak ada yang cacat gimana banget nah yang kedua pilih eh pilih lihat-lihat dari screen-nya jadi screen-nya tuh ada yang catat atau enggak kalian bisa pilih ke notes yang semuanya serba putih gitu jadi kalian bisa pilih notes nih ini yang sebuah putih kalian lihat disini kalian gini-gini setiap kalau misalnya mau pembelian iphone yang second kalian lihat kalau misalnya ada yang warnanya agak gimana ya kekuningan atau kebiruan kayak gitu nah apalagi yang kalau yang biru banget nah itu berarti si screen-nya ini udah diganti jadi LCD-nya screen-nya gitu atau kalian bisa juga pergi ke setting pergi ke setting kalian jangan lupa display nah ini true tone-nya dimatiin dulu nah kalau misalnya pakai true tone gini kan otomatis jadi kayak agak lebih kuning gitu kan kalau misalnya mbaknya rada ngeles atau misalnya mas-masnya ngeles ini kalian matiin terus kalian pergi lagi ke si notes yang tadi tuh kalian lihat bisa lihat si true tone yang tadi di non-aktifin dan kalian bisa lihat lebih ke biru apalagi ke kuning kalau yang biru otomatis ini tuh udah diganti kalau yang ke kuning ini masih agak kuning berarti ini masih bawaan original iphone-nya si LCD-nya oke LCD udah oke next ke tahap touch screen-nya jadi touch screen-nya berjalan apa enggak kalian bisa slice-slice gini nah terus ke atas ke bawah terus ke bawah lagi dan jangan lupa sorry jangan lupa nih kalian tekan lama nah kalian ini aja apa drag kemanapun kalian suka kalau ada yang macet kalau ada yang macet nah kalian bisa ini nih bisa apa bisa curiga gitu tuh ini semua dibawa ke arah manapun nih di drag ke atas ke bawah ke kanan ke kiri tuh semuanya ke bawah jadi ini touch screen-nya oke masih oke enggak error oke touch screen oke terus untuk next selanjutnya kita harus lihat rotate-nya jadi rotate-nya tuh jalan apa enggak kita non-aktifin si penguncinya terus kita misalnya ke notes biar gampang dan kita juga cek keyboard-nya semuanya jalan apa enggak semuanya jalan apa enggak dan oke semuanya jalan apa enggak semuanya jalan ya tuh di itu aja di acak gitu terus kita bisa rotate nah rotate-nya jangan lupa kita tetap nge-klik eh nge-klik kita-kita kita klik juga si di keyboard-nya karena kan kita enggak tahu nih yang kanan yang kirinya mana yang enggak bisa jalan jadi semua kita ketik aja terus kita kesini lagi kita rotate aja rotate lagi oke semuanya udah rotate udah jalan semua terus next suara jadi kita perlu ngecek suara misalnya kita apa ya jukes aja deh jukes kita ke jukes kita skip dulu aduh sorry nih nunggu iklan oke kita skip ini misalnya kita siapa ya yang enak di denger deh nah ini aja deh siapa nih land worker nah ini suaranya terus kita volume-nya digedein misalnya oke dikecilin oke jadi kita juga bisa ngecek si tombolnya berfungsi apa enggak ini terus kita juga jangan lupa untuk ngecek si volume dari mic bawaannya jadi kalau misalnya kita nelfon ke orang tuh kedengeran apa enggak terus juga kita harus tahu juga kalau misalnya si mic yang dari video misalnya jalan apa enggak misalnya kita tes nih video kita videoin misalnya kayak gini gitu-gitu video nah udah stop kita play lagi video yang barusan kita ini terus kita dengerin suaranya apa ada enggak kayak gini nah gitu-gitu video berarti ini suaranya bagus ya jernih dan jalan semuanya terus lanjut lagi kita tes si kamera disini kan kameranya bawaannya ada tiga ya kalau si yang 11 Pro Max ini ini kameranya tiga terus ini ada flash atas bawah tuh dan kita harus cek ketiganya berfungsi apa enggak soalnya kadang-kadang kalau yang zonk satu berfungsi dua enggak dua berfungsi satu enggak nah kita cek di kameranya caranya kita ke kamera aja kayak biasa foto terus kita tutup satu kamera kita tutup nah ini kamera utama yang kita tutup terus kita tutup lagi yang sebelah sini doang nih kita tutup yang sebelah sini tuh kelihatan enggak perbedaannya ini sama yang disini kelihatan enggak sih oke sorry ini kalau misalnya rada enggak enakan gitu aduh aku bingung ini aku cuma sendiri nge-take videonya jadi susah tangannya cuma dua nah kita bahas kamera ya selanjutnya ini kita langsung aja ke aplikasi fotonya ke kamera ke foto terus kita bisa lihat disini gambarnya itu kan fit ya fit fit sama kameranya dari atas sampai bawah cuma yang di highlight tuh hanya si kotak gini aja nih nah atas ini kan berbayang nih ini bayang ini atas bawahnya bayang nah kita coba tutup satu kamera nih kita tutup coba yang ini kita tutup coba yang ini dan hasilnya tuh ternyata yang kita tutup itu kamera utamanya terus kita lanjut untuk nutup si kamera yang lain nah aku coba kamera yang ini nah berarti kamera yang ini akan menampilkan tertutup si atas sama si bawahnya tuh aku kurang tahu lah istilahnya wide-nya atau apanya pokoknya yang ini kita tutup tuh kalian bisa lihat enggak sih ya sorry kalian bisa lihat enggak sih perbedaannya nih aku buka nah kelihatan ya yang ini terlihat si gambarnya kalau misalnya aku tutup lagi itu tidak terlihat nah sekarang yang bawahnya tuh yang bawahnya enggak kelihatan tapi yang atas masih kelihatan ya tuh ini perbedaannya nah berarti ketiga kamera ini fungsi berfungsi jadi enggak ada yang cacat atau gimana so kalian bisa ambil handphone itu kalau misalnya kameranya bagus kayak gini berfungsi gitu pokoknya tiga-tiganya enggak ada yang cacat misalnya satu kamera enggak jalan terus dua kamera lagi jalan nah terus juga kalian bisa tes si flashnya ini kalian bisa coba lihat nah ini flashnya kita harus coba juga jalan apa enggak tuh ini jalan ya tuh flashnya jalan kita bisa lihat juga disini sorry disini fitur-fiturnya kalian juga bisa lihat tapi setau aku sih kalau misalnya kamera jalan fiturnya juga semua jalan ya kayak portraitnya gimana terus panonya gimana terus yang ini videonya jalan apa enggak tadi kan udah ya terus slow-mo-nya gimana terus timelapse-nya gimana gitu nah oke nah kamera udah pokoknya ini berarti intinya tiga kamera yang di belakang ini berfungsi dengan baik dan jangan lupa kalian tes juga kamera depannya ya nah sekarang aku enggak mau tes kamera depannya nanti aku kelihatan oke nah untuk cek kamera juga kalian bisa lihat kalau misalnya kameranya ditutup ini ada garis-garis apa enggak jadi kamera utamnya kalian bisa tutup pakai jari kalian kayak gini terus lihat ada garis-garis apa enggak soalnya biar kelihatan gitu loh ini IC kameranya udah diganti apa belum nah kalau ini enggak ya tuh semuanya mengelus jadi enggak ada yang garis-garis gimana gitu nah tandanya ini berarti IC-nya masih IC-nya IC kameranya masih bawaan original dari Apple-nya nah terus kalian juga bisa lihat kalau kita foto nih si kamera iPhone ini pakai kamera iPhone ini tuh ini tuh bener-bener kayak jernih gitu ya udah gak usah diraguin lagi dan kalau di zoom itu enggak pecah gitu tuh di zoom gimana juga enggak akan pecah jadi kalian juga bisa foto dulu misalnya foto ya random aja terus kalian zoom pecah apa enggak nah itu bisa mengindikasikan kameranya udah diganti apa belum jadi bawaan apa belumnya kalian udah bisa cek dari jika picture-nya di zoom nah terus selanjutnya kalian bisa lihat kesehatan dari si baterainya kalian bisa ke setting terus kalian bisa pilih si baterai baterai susah banget baterai terus ke baterai health gitu nah kalian bisa lihat disini maksimum kapasitinya itu 94% kalau untuk handphone yang aku dapet ini lebih baik si pake yang 95% di atas gitu cuman karena kemarin itu sangat waiting list untuk ngedapetin si yang 11 promax ini dan susah banget untuk ngedapetinnya jadi kayak waiting listnya itu belum tentu juga besoknya udah dapet atau 2 hari kemudian dapet makanya aku dapet yang 94% ini langsung aku take aja nah tapi aku saranin buat kalian yang mau ambil yang second kayak gini kalian cari yang 95% ke atas kalau misalnya di bawah 95% kalian bisa apa ya ini deh bisa tawar tawar gitu karena itu baterai apa kesehatan baterainya udah lumayan buruk kalau di bawah 90% oke next kalian juga harus bisa periksa si koneksi dari ini nih apa wifi sama hotspotnya itu jalan apa enggak terus si mobile data dari kitanya jalan apa enggak itu harus dicek beneran maksudnya tuh cek ini loh cek sim card jadi sim cardnya jalan apa enggak terus jangan lupa juga cek iCloud ini yang paling penting sih iCloudnya jangan sampai ke lock jadi ini dan kalau bisa cek semua kayak siri kayak gitu itu berjalan apa enggak nah jangan lupa juga untuk tes si face ID nya jadi kalian harus terkonek muka kalian sama si handphonenya makanya kalian harus tes si face ID kalian ini pokoknya harus tes gitu berjalan apa enggak kalian bisa minta tolong ke mbaknya atau ke masnya nah udah deh segitu aja video dari aku oke segitu dulu aja review kali ini tentang iPhone 11 Pro Max yang dibeli dari PS Store walaupun si PS Store itu toko online dan offline-nya bener-bener kayak lagi booming gitu dan semua artis-artis yang beli tapi itu juga ada kelemahannya gitu yaitu kelemahannya ya kita harus cek sendiri jangan percaya banget sama si mbak atau emasnya yang nawarin tapi kita juga harus cek sendiri tentang kayak kesehatan baterainya kameranya atau misalnya touchscreen-nya kayak gitu-gitu jadi pintar-pintarnya kita aja nah terus untuk lebih mudahnya sih daripada kalian cek-cek kayak gitu manual gitu ya kalian bisa pakai aplikasi TriUstool TriUstool itu TriUstool TriUtools kalian bisa pakai cek aplikasi itu cuman itu tuh enggak bisa ngecek yang aku tahu ya enggak bisa ngecek di store-nya gitu misalnya kan itu kan harus dihubungkan gitu sama si PC atau laptop gitu untuk ngasih tahu bahwa semua bawaan yang ada di handphone itu tuh asli apa enggak gitu apa udah yang diganti apa belum nah itu tuh harus dikonekin ke PC atau laptop setahu aku ya jadi kalau misalnya bawa-bawa laptop ke store-nya itu kayaknya enggak banget deh kecuali kalau kalian beli online atau beli di store-nya terus kalian bawa ke rumah terus kalian udah ada perjanjian gitu sebelum pembelian bahwa kalau misalnya kedapatannya ada yang enggak ori boleh dibalikin nah itu bisa jadi kalian beli dulu terus baru cek rumah di apa di PC kalian atau di laptop kalian terus ada yang enggak sesuai sama klaim dari store-nya kalian bisa balikin handphone-nya udah deh kayak gitu semoga bermanfaat ya buat kalian yang mau beli iPhone 2nd 11 Pro Max khususnya di PS Store dadah ya